Terima kasih telah menonton Terus persiapannya semalam di Arun Terus jam malam Terus dari syuting Terus persiapan Sisanya gak ada sih Paling mental Ini RK drama Oh ada drama musikal Jadi kan memang Kita persiap music awards Jadi ada drama musikalnya Kita ada acting through Gak terlalu banyak Gak terlalu banyak Tapi lu merasa tetangkan gak dengan adanya drama musikal Karena itu apa hal yang biasa Alhamdulillah ini kayaknya udah tahun keempat kali ya Atau tahun kelima di CTP Dan Udah beberapa kalinya Jadi mungkin untuk segini Nervousnya udah lumayan berkurang Tapi tetap adalah sekali-sekali Tapi gak Suatu hal yang Bikin nervous banget Susah gak? Susah gak? Enggak sih Sebenernya Kayak syuting biasa aja Tapi bedanya ada penonton aja lagi Nanti sama siapa aja Dan lagu apa yang dimainkan Nanti Dari drama musikal Kayaknya lagunya Afgan Lyodra Ada beberapa deh aku lupa Ada tiga lagu lah Oh tiga lagu Bareng sama siapa aja nanti Ya jadi kayak Kita acting dulu Aktingin dramanya dulu Terus masuk lagu Drama lagi Masuk lagu Drama lagi Ada tiga lagu Ini emang Busana yang Lu merasa seperti apa Dengan busana yang seperti ini Gue merasa seperti Bapak-bapak Enggak sih Gue kayak Apa ya Karena gue jarang kali ya Bagi-bagi gue rapi Jadi Ya biasain diri aja lah Karena acara-acara kayak gini Pasti sering Iya Tapi merasa terganggu gak? Biasanya lu pake kasual Atau gak-gak serapi ini kan Biasanya Biasanya Karena tau Terkadang kita harus Kayak gini juga Walaupun hasilnya Sukanya lebih Santai Tapi ini keliatan mewah Dan ini luf juga Ini kan brushnya kali ya Karena ininya Jadi waktu ini gak ada Kayak just bias aja Tapi pas ada ini Kayak ada sesuatu yang mewah gitu Gold-gold gitu kan Tapi memang permintaan lu atau Dari Dari Wanda Rek Bagus sih Baik kali ya Gue tau juga Bagus 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 Ini kan nanti Apa nama ya Tanggapan tentang ACTV Music Awards Seperti apa? ACTV Music Awards Itu acara ACTV Yang dari tahun ke tahun Mengapresiasikan Musik Indonesia Dari berapa Berbagai genre Dari pop Ada dangdut juga Sekal macam Jadi Bagus Karena ACTV itu Meliputi banyak hal Gak cuma dari segi Sinetron Apapun itu Jadi musik juga dia masuk Bagus Lo juga mendengarkan musik? Musik? Ya Gue dengerin musik Musik apa ya? Masingannya gitu kan? Gue suka alternatif rock Gue suka Japanese rock Gue denger yang laruku juga Gue ikan muse juga Gue lebih suka band sih Dibanding Solo sebenarnya Tapi berhubung sekarang band lagi kurang ya Jadi gue gak dengerin lagu-lagu sekarang sebenarnya Gue dengerin lagu-lagu dulu Kenapa? Karena gue suka Gue suka intonasi nada sih Dibanding Kata-katanya Gue gak tau kenapa ya Gue lebih suka Walaupun kadang-kadang kayak japan instrop tuh Walaupun gue gak ngerti artinya Tapi gue menikmati intonasi nadanya Kayak Sedih-sedih gitu Seru sih Tapi kenapa di japan instrop gitu? Karena dia Intonasi itu Aneh Bukan aneh sih Unik Ini bisa naik Bisa turun Bisa kenceng Bisa telan Dan kayak Dia nyampain Feelnya itu dari Intonasinya Intonasi nadanya Dibanding Liriknya Gue gak tau kenapa ya Kayaknya ada magic aja Hebat Tapi kalo alat musik lu bisa Gue pilih Gue main piano Gue main piano gara-gara dulu Gue ada ganis luar namanya Maxim Itu jago Jadi gue ikut-ikutan Tapi Gak jago Cuma buat Cuma buat Cuma buat ini Kalo mau nyari Cewek dulu waktu sekolah Gue main piano Tapi sekarang gue gak Tapi mungkin itu gak diterapin Gue main piano lagi Buat Supaya cewek tertarik sama lo gitu juga Gue suing aja Kayaknya cewek juga tertarik Kalo Dapet cuan banyak Ya gak sih Bucana tuh Itu gue di puja Gak gue Yang penting Naikin value diri aja Jok Tapi kan bukannya Kalo punya cewek Apalagi banyak yang Kinlok juga di lokasi Semangat kerjanya di lokasi Akan bertambah gak sih Ketika Bukan Kinlok Atau ada yang serb di hati gitu Kinlok Gak tau ya Mungkin kali ya Gak tau juga gue Bukan Tengen-tengen silup Yaudah Ya maksudnya Lebih Enak musik Berarti ya Gue lebih Gue lebih nyaman Dengarnya musik Tapi pernah Coba buat bikin Lirik gitu Dari piano yang lu Mainkan Ya Coba dulu pernah kali Waktu jaman-jaman masih Sekolah ngeband-ngeband Pernah Lebih jelek Susah sih ternyata Ternyata sama kayak acting sih main musik tuh harus ada gift juga Bisa latihan tapi butuh waktu Ini gak ada nyatan buat dirinya segitu susah Jadi tadi aja ngobrol sama Mas Budi Doremi Bentar aja dia langsung bisa bikin lagu Jadi mikir oh ini gift aja Orang punya gift dari Tuhan aja gitu sih Sip